DPR RI mengapresiasi Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH yang pada tahun 2018 ini telah berhasil menghasilkan imbal hasil tinggi melalui sejumlah instrumen jangka pendek dan investasi. Namun demikian DPR meminta BPKH meningkatkan transparansi pengelolaan dana haji dengan membentuk virtual account untuk jamaah. Ditemui usai rapat dengan pemerintah daerah Sulawesi Selatan di kantor gubernur Sulawesi Selatan dalam rangka-rangkaian kunjungan kerja reses Komisi 8 DPR RI, anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad Mustokim mengapresiasi Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH yang telah melakukan pengelolaan dana haji melalui beberapa instrumen jangka pendek dan investasi. Saya berharap di tahun-tahun berikutnya akan jangkauannya jauh lebih luas lagi khususnya dengan virtual account yang menjadi pertanyaan mendasar dari para calon jamaah haji tunggu yang telah membayar pelunasan tahap pertama. Sementara untuk meningkatkan pelayanan kepada calon jamaah haji, Ketua Komisi 8 DPR RI Ali Tahir mengatakan, DPR akan mengundang Duta Besar Arab Saudi dan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi guna membahas penambahan jumlah kuota haji yang ditargetkan bisa sampai 250 ribu jamaah per tahunnya. Insya Allah sebentar lagi kita akan undang Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia untuk melakukan rapat kerja cekaligus konsultasi sekitar upaya untuk menaikkan kuota. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nanda Oktaviani, TVR Parlemen melaporkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nanda Oktaviani, TVR Parlemen, TVR Parlemen. Terima kasih. Terima kasih.